Shalom selamat pagi kita berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 12 September 2024 kita akan memulai kegiatan kerunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan belajar firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat tidur sepanjang malam Tuhan dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firmanmu ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin bahan firman Tuhan kita hari ini dari Masmur 19 ayat 8 sampai 15 Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman tita Tuhan itu tepat menyukakan hati perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya lebih indah daripada emas bahkan daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada madu bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu dan orang yang berpegang padanya mendapat upaya yang besar siapakah yang dapat mengetahui kesesatan bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar janganlah mereka menguasai aku maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan gunung batuku dan penebusku amin tema kita dalam rehat hari ini menjaga kesadaran menjaga kesadaran Hannah Ehren seorang pemikir ternama dari Jerman pernah berujar bahwa kejahatan dewasa ini telah dianggap biasa saking dianggap biasa masyarakat kian tidak menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang dapat merusak kehidupan keadaan kita hari ini pun kian biasa biasa saja melihat keadaan sekitar yang sudah tidak keruan refleksi kita terhadap firman Tuhan hari ini hendak mengantar kita melihat apa yang harus kita lakukan terhadap kenyataan tersebut menurut para ahli masyarakat ini digubah pada saat Daud hendak memulai hari baru terutama karena susahan hatinya sangat baik kendati demikian bacaan kita hari ini juga menunjukkan sebuah sikap pemasmur yang menyadari bahwa ia bisa saja mengalami kejatuhan hal tersebut tampak pada ayat 13 siapakah yang dapat mengetahui kegelirannya sendiri bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari bagian ini mengajak kita untuk terus menjaga kesadaran kita setiap hari kesadaran itu terus membuat kita menguji setiap tindakan dan pikiran kita agar tetap sesuai dengan jalan Tuhan kesadaran diri terhadap itu tersebut harus menantiasa di asa agar hari demi hari kita terus menyadari bahwa Allah menghendaki kehidupan yang tertata ayat 8 mengingatkan kita bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan merahmati kita dengan hikmat di hadapan dunia yang kian menganggap hal buruk biasa-biasa saja kita dipanggil untuk menjadi umat yang tidak berlaku sama karena itu mulailah hari anda dengan kesadaran layaknya si pemasmur mulai dan menjalani hari bersama Tuhan berarti berupaya membawa perubahan sekecil apapun itu dalam keseharian hidup kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu hari ini kembali engkau perdengarkan kepada kami semoga firmanmu boleh menjadi seluruh pedoman dalam hidup kami Tuhan tidak hanya hari ini tapi kehidupan kami selanjutnya ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi yang mamu hari ini melayani tidak setuju dengan kendak Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami Tuhan engkau berkati kami semua kami yang bekerja belajar bersekolah engkau berkati kami semua agar kami boleh melaksanakan tugas kewajiban tanggung jawab kami semua dengan penuh tanggung jawab anak-anak muda kami Tuhan yang mencari pekerjaan yang mencari pasangan hidup engkau berkati berikan yang terbaik dan benyara kepada mereka yang sakit boleh engkau sembuhkan Tuhan yang berduka boleh engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan bu pendetes keluarga penatua diakin guru-guru sekolah minggu engkau berkati mereka dalam pelayanan dan kehidupan mereka masing-masing pemerintah kami kau berkati ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.